Terima kasih telah menonton Tahun ini PDM Kota Padang akan menambah instalasi pengelolaan air bersih dengan debit 100 liter per detik dengan dana Rp30 miliar Penambahan jaringan dan pipa air baku sepanjang 4,2 km dari intek Palukan ke IPA Taban senilai Rp15 miliar dan penambahan sambungan rumah paket ember senilai Rp6.000 dengan nilai sekitar Rp21 miliar dan juga melihat tipa dan disitu juga dijelaskan oleh Pak Dirut bagaimana proses penyulingan air sehingga nanti bisa dikonsumsi aman oleh masyarakat Kota Padang Sengaja kami mulai disini untuk memastikan kinerja PDM dan juga mendengar paparan mereka bagaimana PDM ke depan bisa lebih baik dalam melayani kebutuhan air Kota Padang dan kita juga bicara tentang investasi penambahan jumlah pelumih air yang akan diolah oleh PDM Kota Padang Tahun ini kita menambah instalasi pengolahan 100 liter per detik dan juga penambahan jaringan pipa air baku sepanjang 4,2 kg dari intek ini menuju ke instalasi pengolahan yang ditapan tadi dan juga tahun ini insya Allah nilainya jaringan itu Rp15 miliar dan juga ada penambahan samungan rumah paket ember Rp96.000 dan nilainya sekitar Rp21 miliar jadi total tahun ini insya Allah kita mendapatkan sekitar Rp70 miliar lebih bantuan dari PDM di pusat padang Raningrat Ainis melaporkan terima kasih